Kemenangan Timnas U22 Indonesia atas Thailand dengan skor telak 5-2 melalui babak perpanjangan waktu dalam pertandingan babak final sepak bola SEA Games 2023 di National Olympic Stadium, Prompenn, Kamboja, Selasa, 16 Mei 2023. Menyisakan banyak cerita menarik yang bisa diungkap dan dijadikan pelajaran dari pertandingan yang berlangsung keras dan menegangkan itu. Salah satunya adalah tentang kecerdikan pemain Indonesia mensiasati peraturan yang akhirnya berbuah gol indah ke gawang Thailand pada menit ke-45 akhir babak pertama. Bermula ketika Witan Sulaiman dilanggar pemain Thailand di daerah pertahanan sendiri, Wasid Qasim Matar Ali Al-Hatmi kemudian memberikan drop ball kepada Kapten Timnas Rizky Ridho yang selanjutnya langsung menyepak bola itu ke area pertahanan Thailand. Di sana sudah menunggu Ramadan Sananta yang dikawal ketat pemain belakang Thailand Jonathan Hemde sehingga ia pun berdual dan dengan instingnya melakukan chip ball atau mencongkel bola sehingga melambung dan melewati pejaga gawang Thailand Soponwit Rakyat yang keburu maju meninggalkan gawangnya. Gol. 2-0 untuk Indonesia. Mungkin karena gol itu terlalu indah, pemain Thailand terkesima tak menyangka bahwa gol itu sah. Mereka salah membaca permainan, menyangka bahwa bola itu adalah bola fair play. Protes mereka kepada Wasid Matar Ali tidak dapat mengubah keputusan yang memang sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam lo ke-8 IFAB, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, International Football Association Board. Aturan itu berbunyi bahwa drop ball adalah bola yang diberikan oleh Wasid kepada pemain setelah terjadi insiden, baik karena pelanggaran atau hal lain di lapangan. Setelah Wasid memberikan bola dan pemain menyentuh atau menendang bola maka pertandingan dilanjutkan kembali. Dengan demikian apa yang terjadi pada Ramadan Sananta dapat dibilang tidak melanggar aturan. Gol Ramadan Sananta tetap sah karena sudah disentuh oleh dua pemain. Sentuhan pertama adalah umpan lambung Rizky Rido dan sentuhan kedua adalah tendangan chip bol Ramadan Sananta yang membuat bola masuk ke gawang Thailand. Jika tendangan Rizky Rido langsung masuk ke gawang Thailand, itu tidak dianggap sebagai gol. Karena hanya ada satu sentuhan. Nah sekarang ketahuankan kenapa pemain Indonesia pantas menang. Mereka bukan hanya bermain bola asal tendang sana tendang sini saja. Mereka paham dengan peraturan permainan dan mampu memanfaatkannya untuk menciptakan peluang, bahkan mengkonversinya menjadi sebuah gol indah. Bisa jadi, hal tersebut juga diinstruksikan pelatih dan tim ofisial dari pinggir lapangan. Tetapi apapun yang terjadi, itu adalah sebuah hasil dari kerjasama tim yang sangat baik dan kompak. Mungkin pelatih, ofisial dan pemain Thailand belum mendapat pelajaran tentang aturan drop ball itu, maka mereka sempat protes pada wasit, intinya mereka tidak paham. Kecerdikan dalam permainan juga pernah dilakukan oleh trio Manchester United Rian Giggs, Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo saat mereka masih bermain bersama melawan Chelsea di Liga Premier Inggris musim 2008-2009. Ketika itu MU mendapat tendangan sudut dan Wayne Rooney berjalan mengiring bola masuk ke kotak tendangan sudut untuk mengeksekusinya. Namun setelah bola masuk kotak dengan cerdik, ternyata ia menendangnya sedikit keluar dari kotak itu dan meninggalkannya yang kemudian diambil oleh Rian Giggs yang dengan cepat menggiringnya mendekati gawang Chelsea untuk mengumpan kepada Cristiano Ronaldo yang mengkonversinya menjadi gol kejutan. Nah, sekarang paham ya? Kenapa gol kedua Sananta ke gawang Thailand itu sangat keren? Mereka bermain dengan otak, bukan hanya dengan otot.